Dikutip grid ide melalui Tribun Style, Sabtu, tanggal 16 Oktober 2021, MS mengklaim dirinya sebagai pendiri grup Facebook Indonesian Reporting Commission, IREK. Melalui grup itu, MS melaporkan grup Facebook Crossover Snowbody Asked For, CNAF, Nonsense, Memes, dan beberapa grup lainnya. Akibat laporan itu, grup meme Facebook CNAF akhirnya dihapus paksa oleh pihak Facebook pada tanggal 13 Mei tahun 2019. CNAF sendiri merupakan salah satu grup meme Facebook terbesar yang berisi lebih dari 500 ribu member aktif. Siswa berusia 18 tahun tersebut mengaku dirinya melaporkan beberapa grup meme Facebook raksasa karena dianggap mengandung postingan Sarah. Meski dengan alasan seperti itu, para netizen sepertinya masih marah dengan Aksimes. Hal ini dikarenakan dampak yang terjadi bagi beberapa netizen Indonesia yang mulai dianggap sebagai warga net toksik. Sementara itu menanggapi hal ini, beberapa netizen justru membuktikan kalau sistem yang dimiliki Facebook maupun sosial media lainnya masih belum layak dan terkesan sepihak. Dikutip dari papermark.com, beberapa grup yang serupa dengan CNAF juga dikabarkan ikut dihapus paksa oleh Facebook. Hal ini sontak memberikan kemarahan bagi para member dan beberapa netizen yang senang dengan konten di grup meme tersebut. Dikutip dari situs Know Your Meme, para netizen yang marah diketahui berhasil menemukan dalang di balik penghapusan grup tersebut. Tak hanya nama, salah satu netizen dari Indonesia bahkan sampai berhasil membongkar keseluruhan identitas sang pelapor. Admin irek tersebut diketahui berasal dari Tangerang berinisial MS dan masih berusia 18 tahun. Kasus ini telah menjadi pemberitaan media asing, bahkan ada netizen yang mengeluarkan sayembara bagi siapapun yang bisa menemukan MS akan diberi imbalan. Kepala siswa Tangerang dihargai 300 dolar Amerika, bagi siapapun berhasil menangkap siswa Tangerang buronan dunia itu. Di samping itu, ada pula netizen dari Meksiko yang siap menambah imbalan seribu dolar Amerika bagi siapapun yang bisa menemukan MS. Kendati demikian. Belum diketahui persis terkait kebenaran imbalan buronan tersebut atau hanya sekedar ancaman untuk menakut-nakuti.